selamat datang kembali di channel Borneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya kemangan Aisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Antam, ke enam Inco ke tujuh Teens, dan ke delapan BRPT langsung saja ke indeks indeks hari ini cukup bagus hari ini naiknya 0,67% ke harga 6.129 dan transaksi hari ini cukup besar ya 14,9 triliun asing hari ini net buy di 440 miliar langsung saja ke teknikalnya secara teknikal EISG bagus ya walaupun dia membuat candle hammer kemarin hari ini dia naik dan give up tipis apakah peluang lanjut? karena kondisinya body candle yang panjang hijau seperti ini dan tutupnya di atas ya hampir di harga tertingginya ya harusnya ini peluang bagus karena juga EISG sudah di atas 6.120 jadi besok itu ada peluang lanjut naik ke 6.150 dia akan uji resisten selanjutnya di 6.150 kalau mampu lewat baru targetnya 6.200 sampai 6.220 oh kemarin EISG koreksi ya walaupun candle hijau tapi dia ini terkoreksi tipis ya nggak masalah juga kalau dilihat indikatornya MACD memang masih dead cross tapi mulai menyempit jadi tetap ya ada peluang EISG besok melanjutkan kenaikan dan yang penting EISG nggak turun lagi dari 6.100 kalau dilihat dia membentuk lower high ini satu nah ini lagi sebelumnya kan disini sini jadi ya ini kan bisa dianggap masih terus naik ya masih sama seperti gambaran yang dulu ya ya ada pola descending triangle dan terlihat juga beberapa kali dia reject area trend line up trendnya jadi EISG ini bisa dikondisikan masih as trend walaupun dia ada konsolidasi dari pertengahan Agustus jadi seperti itu untuk EISG langsung saja kesan pertama ada Medco yang hari ini ditutup naik 1.62% ke harga 500 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker summary nya Medco di akumulasi yang akumulasi juga broker asing nih ada BK langsung saja ke technicalnya secara technical Medco membuat candle hammer terbalik dengan volume dan Medco tutupnya pas di resisten 500 tapi besok masih ada peluang lanjut kalau EISG tetap hijau tapi kalau EISGnya merah ada peluang juga Medco nutup gap dulu nah karena penutupannya hari ini memang nggak bagus candle hammer terbalik kalau dilihat historis sebelumnya ya biasa turun dulu kalaupun ada tarikan ya mungkin bisa jadi besok itu masih perlu hati-hati kalau yang punya dari 480 ya masih aman tapi kalau yang baru mau beli ya hati-hati karena ini kan bisa terindikasi juga double bottom ini neckline nya nah kecuali besok Medco ini bisa tutup di atas 510 sampai 515 ada peluang ke 525 jadi white NC aja dulu ini menurut saya udah ketinggalan kalau yang baru mau beli beli ini Medco ini ya di 475 480 area ini bisa aja Medco itu kan konsolidasi kalau ditarik upside nya dari bottom sampai 5% ya kalau besok dia candle merah apalagi tutupnya di bawah 500 mending profit taking yang punya dari 480 475 atau 485 profit tipis aja profit taking karena ada peluang dia turun nah besok itu jadi kunci juga kalau dia mampu tutup apalagi lebih tinggi dari harga tertingginya hari ini nah jadi lebih bagus untuk Medco jadi seperti itu ya kalau dia besok candle nya merah dan tutup di bawah candle ini ya konsolidasi lagi Medco di range harga support 475 resisten 500 seperti itu untuk Medco langsung saja ke sum kedua ada Elsa yang hari ini ditutup naik 2,12% ke harga 288 kalau dilihat transaksi asing hari ini malah jualan kalau dilihat dari broker sama harinya Elsa didistribusi langsung saja ke technical nya secara technical Elsa bagus hari ini breakout sayangnya candle nya hammer terbalik ya ini kemungkinan ada yang profit taking atau ada yang jual BP ya karena mungkin sangkut atau nggak tahan sudah lama menunggunya hampir 5 hari ya atau dari Juli mungkin udah 2 bulan nyangkut di 288 jadi makanya nih ya bisa dibilang tekanan seller kuat dari atas ini kan namanya area resistant ada yang profit taking ataupun yang jual udah nyangkut jadi untuk Elsa volume hari ini besar cuman ada gap ya masih sama kemungkinan masih konsolidasi di range harga support 278 dan resistant 290 kecuali besok Elsa itu mampu melewati dan tutup di atas 292 ada peluang seminggu ini ke 300 jadi seperti itu untuk Elsa dia mampu breakout dari bullish penannya ya cuman ya dia nggak mampu tutup di atas 290 jadi perlu hati-hati aja belum bisa spekulasi buy di harga sekarang langsung saja kesam ketiga ada pegas yang hari ini naiknya cukup signifikan 5,71% ke harga 1110 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker sum harinya pegas di akumulasi oleh broker asing Rx AK BK langsung saja ke teknikalnya secara teknikal akhirnya pegas breakout dari resistant 1100 dan potensi karena hari ini volumenya besar ada peluang lanjut target 1160 sampai 1200 dan apakah ini valid belum perlu 1-2 kendel tapi kalau bapak ibu mau coba spekulasi buy ya bisa saja tinggal besok kalau dia kembali turun dari 1100 atau tutupnya di bawah 1100 jual dulu tapi kalau dia besok melanjutkan kenaikan ya potensi arah 1150 sampai 1200 jadi potensi upsetnya masih sekitar 8% kalau ke 1200 nih ya cut lossnya tipis saja nih misalnya cut loss saja kalau dia turun dari 1075 bisa di 1070 nih 3,7% aja cut lossnya risk rewardnya kan menarik tapi untuk swing trade ya enggak ya perlu waktu untuk sampai 1200 jadi seperti itu untuk pegas langsung saja kesan keempat ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,49% ke harga 2740 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari brokos samarinya MDKA didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical MDKA setelah gagal resisten 2840 kemudian dia turun lagi ya dia menyentuh area support 2720 namun direjek lagi nah ini kan dilihat dia reject reject ya kalau mau spekulasi bayar ini kesempatan saat dia di area support tinggal cut loss saja kalau turun dari 2720 bisa di 2670 2680 itu sekitar kondisi korrigian 2,63% dan target profitnya tarik aja langsung 2850 sekitar 3,97% jadi seperti itu kalau ditarik trendnya ini ya masih bertahan dia baru uji trend line downtrendnya aja ini kan dia tutupnya masih di atas kecuali besok MDKA turun di bawah 2700 ya rawan untuk lanjut sampai 2600 tapi dengan kondisi seperti ini ada peluang MDKA besok rebound yang penting ISG hijau jadi seperti itu untuk MDKA langsung saja kesam kelima ada antam yang hari ini ditutup terkoreksi 1,98% ke harga 2470 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell nilainya juga cukup signifikan kalau dilihat dari broker samarinya antam memang didistribusi tapi ditampung yang cukup besar juga oleh SK BCA sekuritas langsung saja ke technicalnya tapi sebelum ke technical mau lihat dulu harga nickel harga nickel memang sudah menutup gapnya satu hari aja kemarin dia langsung menutup gap 2 nya dan sekarang dia reject area support ini bisa dibilang area support nah ini warna merah jadi kalau nanti malah nickel ditutup hijau karena saat ini dia masih minus 0,48% ada peluang antam juga rebound kan dia sudah 2 candle merah dan dia turun hari ini membuat gap down saat nickel turun 3,4% antam masih aman turunnya juga masih tipis kalau dilihat ya kalau pun harus turun 1 candle lagi jaga aja di 2,400 ini sampai 2,450 coba aja spekulasi buy kalau dia turun lagi dari 2,400 sudah cut loss saja karena ada peluang antam ini minggu ini juga potensi kembali rebound ya dia butuh koreksi mungkin 1 candle lagi candle keesokannya mungkin baru rebound targetnya minggu ini ya semoga bisa ke 2,580 sampai 2,600 huji lagi karena kalau melihat dari story sebelumnya ya bisa aja dia konsolidasi ini dia udah kompim breakout ya sepertinya kalau besok nggak jebol 2,400 kecuali besok jebol 2,400 bisa dikatakan false breakout jadi seperti itu untuk antam bisa buy on weakness di area 2,400 di bawah 2,450 jadi seperti itu untuk antam langsung saja kesam ke enam ada inko yang hari ini ditutup terkoreksi 0,98% ke harga 5,025 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya inko malah diakumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical inko juga ini kan area support yang saya buat nih terdekatnya 5,025 5,050 nah ini jangan sampai jebol kalau jebol ya ke 4,800 lagi kalau ini dihapus ya memang dia lagi konsolidasi ini kan dia lagi membuat best di range harga di 4,935 supportnya dan resistennya 5,150 ini kan dia konsolidasi jadi ya kesempatan kalau dikasih besok lanjut koreksi satu candle lagi di 4,950 coba aja spekulasi buy dekat-dekat supportnya ini karena dia akan bergerak konsolidasi lagi masih di area ini kecuali besok atau minggu ini dia mampu breakout 5,150 apalagi tutupnya ya di 5,200 ini ada peluang dia mengakhiri masa konsolidasinya ini dan mengarah ke 5,400 sampai 5,575 jadi seperti itu untuk inko kalau yang mau coba untuk swing trade karena mungkin gak bisa mantau market coba aja spekulasi buy di harga penutupan hari ini cut loss aja kalau turun dari 4,800 bisa di 4,750 atau 4,770 target profit tarik langsung 5,400 7% cut lossnya 5% atau tarik langsung sampai 5,575 juga bisa target profitnya karena ini kan terindikasi juga pola cup and handle ini cupnya nih handle-nya nah kan lihat nih dia gak pernah membuat low baru lagi dia lower high lower high tinggal seperti itu atau ini double bottom bisa seperti ini tapi yang lebih palit kalau saya lihat ya cup and handle karena ini sudah gak palit double bottom-nya karena gagal ini kan dia gagal breakout ya ini bisa kepolal cup and handle jadi kuncinya inko ini breakout 5,575 rally lagi ke atas menutup gap bahkan di 5,800 dan di 6,300 jadi kumpulin aja menurut saya inko selama gak turun dari 4,800 masih bisa di hold kalau yang kerja gak bisa mata market juga ya aman lah menurut saya untuk inko tinggal cut loss aja kalau dia turun dari 4,800 seperti itu untuk inko langsung saja kesam ke 7 ada teens yang hari ini ditutup tar koreksi 0,99% ke harga 1,000 500 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker sama harinya teens didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical teens juga ya masih koreksi ya dia nutup gap kemarin nutup gap hari ini lanjut koreksi tapi volume-nya kecil nah apakah masih aman teens sepertinya masih aman yang penting gak turun dari 1,500 teens memang supportnya jauh di 1,400 tapi ada support minor di area 1,500 sampai 1,480 nah yang penting dia gak jebol 1,480 teens masih bisa di hot kalau yang mau coba spekulasi buy untuk di fast rate tinggal cut loss saja kalau dia jebol 1,480 bisa di 1,460 atau 1,450 target profit terdekat 1,550 dan bisa sampai 1,600 jadi seperti itu gak usah sampai bawah menurut saya kalau untuk teen kejauhan cut loss saja tipis di bawah 1,500 itu cut loss saja terserah mau di 1,480 1,470 tinggal nanti buyback lagi di bawah kalau dia ke 1,400 jadi seperti itu untuk teens ya semoga aja besok dia bisa breakout langsung rebound ya dan mengarah ke resistennya 1,550 langsung saja ke samp terakhir ada BRPT yang hari ini ditutup di harga 1,010 sama harga penutupan pada hari sebelumnya kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker sama harinya BRPT diakumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical BRPT membuat candle doji dan tekanan seller kuat dari atas apakah ini masih aman aman selama gak turun dari 1,000 karena volume hari ini juga besar dan MACD mulai melandai untuk besok itu kalau market bagus hijau ada peluang BRPT uji lagi 1,025 nya ini kalau dia mampu breakout 1,025 ya potensi arah ke 1,050 sampai 1,075 dan kemungkinan besar BRPT akan konsolidasi di range harga ini karena BRPT juga masih mempertahankan EMA 200 nya garis merah ini dia tutupnya di atasnya dikit EMA 200 jadi ada peluang menurut saya dia malah bisa konsolidasi kalau gak di 1,000 sampai 1,050 bisa di 1,000 sampai 1,075 nah jadi dia akan konsolidasi jadi seperti itu untuk BRPT ya cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga free konsultasi portfolio dan free group rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati